Citayang Fashion Week ini juga menular ke kota Daeng yang menjadi julukan Makassar. Parada busana tersebut mulai digandrungi warga Makassar usai viralnya Citayang Fashion Week belakangan ini. Mereka mengambil lokasi di kawasan Center Point of Indonesia atau CPI, Jalan Metro Tanjung Bunga. Juga menamai aktivitas tersebut sebagai CPI atau CPI Fashion Week. Sekelompok masyarakat dari berbagai komunitas juga datang dengan busana nyentrik layaknya seorang model. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Timur, Siti Aminah, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan, Siti. Bagi dapat saya laporkan bahwa Citayang Fashion Week telah menjamur atau menjelar di sejumlah daerah, salah satunya di kota Makassar. Di kota Makassar sendiri, masyarakat atau sejumlah komunitas memanfaatkan lahan yang ada di kawasan elit di kota Makassar, yakni Center Point of Indonesia, Jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Dan mereka menamai acara Fashion Week tersebut sama dengan Citayang Fashion Week, yaitu CPI Fashion Week atau CPI Fashion Week. Dan informasi yang telah dihimpun dari salah satu inisiator dari CPI Fashion Week tersebut, atas nama Incesari, menyampaikan bahwa mereka ingin ikut viral dengan adanya agenda atau acara Fashion Week yang berlalsong di Jakarta, tepatnya di Sudirman, dan itu membuat mereka termotivasi untuk ikut viral dan melakukan parade atau aksi busana layaknya seorang model. Mereka berlenggok-lenggok berjalan di atas zebra cross yang ada di kawasan CPI Kota Makassar, dan mereka tentunya mengabadikan momen tersebut dengan membuat konten lalu mengupload di TikTok maupun di sosial media mereka. Dari pantauan Tribun Timur, belakangan ini memang CPI atau kawasan CPI sangat ramai, apalagi saat sore hari, khususnya pada hari-hari libur, yakni pada hari Sabtu dan Minggu. Seperti yang diinjau kemarin, waktu hari Minggu memang banyak sekali masyarakat yang datang langsung ke CPI, baik untuk mengikut dalam parade busana tersebut, juga hanya ikut untuk menonton atau menyaksikan langsung terselenggaranya atau berlangsungnya CPI Fashion Week yang ada di Kota Makassar. Dan informasi yang dihimpun Tribun Timur juga bahwa mereka juga memanfaatkan momentum tersebut untuk mendapat keuntungan, yakni membranding diri atau memprosimusikan diri agar mendapat banyak dari instansi-instansi tertentu. Jadi mereka sengaja memang membuat acara ala-ala fashion show tersebut untuk mengundang banyak endorse yang masuk ke... Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!